Nah selanjutnya lor, ini sidang adjudikasi sengketa pemilihan umum 2024 yang ditangani Bawaslu Batanghari atas gugatan Partai Kebangkitan Nusantara yang ditujukan ke KPU Batanghari berakhir keputusan Bawaslu menolak permohonan Partai PKN Kemano beritanya? Ini dia Sidang sengketa pemilu 2024 Partai PKN yang menggugat KPU Batanghari atas caleg yang diajukan Partai PKN Batanghari telah berakhir dan diputuskan Bawaslu Keputusan Bawaslu Batanghari, semua gugatan pemohon Partai PKN ditolak Komisioner Bawaslu Batanghari Absor menjelaskan Sidang putusan yang dilaksanakan Jumat 8 September 2023 Hasil keputusan sidang tersebut Bawaslu tolak semua gugatan Partai PKN atas KPU Batanghari Saya dengan keputusan, agenda pembacaan keputusan sidang sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh PKN Kemarin dia menegaskan bahwa dalam keputusan kami menyatakan bahwa permohonan dari pemohon itu ditolak untuk seluruhnya Dasar penolakannya sebetulnya? Dasar penolakannya itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didasari pada fakta-fakta sidang adjudikasi Karena akhirnya Majelis Sidang Adjudikasi Sampai mendapat bahwa KPU yang telah hal ini sebagai permohon sudah menjalankan tugasnya secara prosedural Berdasarkan anturang-pertimbangan terlalu Saksi dan bukti bahwa pihak KPU telah melakukan atau mengeluarkan hasil sesuai prosedur dan perundang-undangan per KPU Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati